Banyak yang bilang kecantikan seseorang diukur dari keindahan mata. Untuk itu jarang para wanita akan menghias mata mereka agar semakin tampak indah. Salah satunya dengan menggunakan eyeliner. Keindahan mata akan terbingkai dalam goresan eyeliner yang mengelilinginya. Buat fashionholik yang ingin tampil beda dengan wing eyeliner, Lizzy Parah akan kasih tutorial pengaplikasiannya. So let's see! Halo, aku Lizzy Parah dari BLP Beauty. Kali ini aku mau ngasih ke kalian tips untuk membuat wing eyeliner seperti yang biasa aku lakukan. Seperti ini. Kan banyak banget yang tanya ke aku, gimana sih cara bikinnya? Susah gak sih? Jawabannya mudah. Jadi yang perlu kalian siapkan cuma satu, yaitu eyeliner yang bentuknya seperti ini. Kayak spidol. Jadi dengan eyeliner seperti spidol ini, pasti akan mempermudah kalian untuk membuat garis tipis yang clean, yang bersih. Dibandingkan dengan eyeliner yang lain. Jadi kalian harus siapkan pertama eyeliner yang bentuknya seperti spidol. Cara pertama adalah, kalian harus mengukur dulu kelopak mata kalian. Biasanya aku suka lakukan dengan membuat draft. Pertama adalah, aku akan ambil satu titik di tengah, seperti ini. Kemudian dari depan aku tarik menuju titik yang tadi aku buat. Jadi dari sini, aku akan tarik ke belakang. Ya, seperti itu. Jangan kalian atsir, jadi benar-benar kayak dari depan ke belakang tuh benar-benar satu garis. Sep, gitu. Dengan kayak gitu, kalian akan mendapatkan garis yang bersih tanpa ada gerigi. Gitu. Kemudian dari sini baru kalian feel bagian bawahnya yang gap, yang ada di sini. Nah, sebenarnya sih kalian bisa berhenti sampai di sini. Tapi, kalau kalian mau bikin wing, ada satu step lagi yang perlu kalian tambahkan. Yaitu bagian buntutnya. Nah, begitu bagian ini kalian udah bikin, kalian ambil satu titik lagi di bagian belakang. Nih, di bagian sini kalian ambil satu titik tipis aja. Nah, dari sini kalian tarik ke depan. Jadi bagian ini adalah bagian buntutnya. Kalau udah, baru bagian bawahnya kalian tutup. Jadi deh, wing eyeliner. Simple banget kan? Dan intinya itu, satu garis. Jangan diarsir. Dan gunakan eyeliner yang bentuknya seperti spidol kayak gini. Ya, so, itu aja. Kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa untuk senyum. Karena sekarang kayaknya udah bisa bikin eyeliner lagi. So, thank you for watching. Dan sampai jumpa di tips berikutnya. Bye! Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah ya, Fashionholic!